Prediksi Chelsea vs Leeds Chelsea akan berusaha mempertahankan tren positifnya pada partai kandang melawan Leeds United. Partai Liga Inggris antara Chelsea vs Leeds United akan digelar di Stadion Stamford Bridge pada minggu 6 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Chelsea menjadi salah satu tim terbaik di Liga Inggris sepanjang musim 2020-2021. Total mereka sukses memutik 5 kemenangan dan hanya sekali kalah dari 10 partai. Catatan tersebut membuat mereka berhak duduk di peringkat 3 kelasemen. Sementara itu, Leeds bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata oleh Chelsea. Meski saat ini terjebak di papan bawah, The White selalu bisa merepotkan tim-tim besar di Liga Inggris musim ini. Kedua tim sudah bertemu sebanyak 81 kali, di mana Chelsea meraih 24 kemenangan, Leeds 36 kemenangan dan sisanya seri. Leeds memang memiliki keunggulan yang cukup signifikan dalam rekor head-to-head. Akan tetapi, rekor historis tak akan berpengaruh banyak karena ini merupakan pertemuan pertama kedua tim semenjak 2012. Dalam 5 pertemuan terakhir, Chelsea menang 3 kali dan Leeds hanya 1 kali. Ada beberapa fakta menarik menjelang laga ini, yaitu Chelsea tak terkalahkan dalam 8 pertandingan Liga Inggris terakhirnya. Chelsea merupakan tim dengan koleksi clean sheet terbanyak di Liga Inggris musim ini, 5 clean sheet. Chelsea merupakan tim terproduktif di Liga Inggris musim ini, mencetak 22 gol. Meminum prediksi, Chelsea tak akan mengalami kesulitan berarti dan bakal meraih kemenangan telak dengan skor 3-0. Chelsea sedang bagus, Lampard pusing Chelsea akan menjambu Leeds United di ajang Liga Inggris minggu 6 Desember 2020, mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu, Lampard mengungkapkan kepusingannya. Salah satu yang membuat Lampard pusing adalah performa bagus para penyerangnya. Olivier Giroud yang jarang diberi kesempatan sebagai pemain inti, mampu bermain bagus saat Chelsea mengalahkan Sevilla. Giroud memborong 4 gol kemenangan Chelsea atas Sevilla. Hal itu membuat Lampard pusing karena penyerang yang lain yakni Tami Abraham juga bermain bagus kalau diberi kesempatan sebagai starter. Tentu saya tak bisa memutuskan siapa yang akan bermain sebagai starter hari ini. Jumat 4 Desember 2020 waktu Inggris. Ujar Lampard dalam konferensi per seperti diberitakan Football London. Pernyataan Lampard itu menjelaskan bahwa dia akan memilih penyerang utama saat hari H pertandingan. Dia akan memilih siapa yang lebih siap dan cocok untuk menjadi penyerang Chelsea. Diketahui Chelsea memainkan pola satu penyerang tiap pertandingan. Karena itu Lampard harus memilih siapa yang akan main jadi starter di lini depan, Giroud atau Abraham. Lampard menambahkan, sekalipun Giroud jarang mendapatkan kesempatan bermain, pemain Perancis itu menunjukkan sikap profesional. Menurutnya, Giroud selalu bermain dan berlatih dengan baik. Lampard put mengaku tak memiliki masalah dengan Giroud. Di sisi lain, laga melawan Leeds juga akan jadi ujian bagi pertahanan Chelsea. Selama ini Chelsea cukup baik di lini pertahanan. Mereka sering tak kebobolan, khususnya setelah penjaga gawang diserahkan ke Edward Bendy. Leeds yang dikenal dengan serangannya tentu akan memberi ujian yang sulit bagi Chelsea. Diketahui saat ini Chelsea ada di posisi tiga kelasemen sementara Liga Inggris. Chelsea memiliki 19 poin dari 10 laga. Chelsea hanya terpau 2 poin dari Tottenham Hotspur yang ada di puncak kelasemen sementara. Lampard ingin kontraknya segera diperpanjang Chelsea. Frank Lampard berharap kontraknya diperpanjang Chelsea. Meski kontrak awalnya baru berakhir pada musim panas 2022. Dia menegaskan perpanjangan tersebut sebagai bukti rencana jangka panjang yang diinginkan The Blues. Lampard ditunjuk sebagai pelatih Chelsea pada awal musim 2019-2020 menggantikan Maurizio Sarri. Di eranya, Lampard memberikan kepercayaan kepada sejumlah pemain muda Chelsea. Musim ini, Lampard pun diberikan dana besar untuk membentuk tim yang kuat. Hasilnya, Chelsea pun tak terkalahkan pada 15 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Terkait kontrak, waktu saya berada di sini sepertinya berlalu begitu saja. Saya masih memiliki waktu 18 bulan lagi di sini, ujarnya dikutip Sky Sport. Saya sadar begitu tiba di sini akan ada banyak keadaan di awal seperti transisi tahun lalu dan mungkin sedikit menyulitkan, tambahnya. Lampard menegaskan pergerakannya yang agresif di bursa transfer sudah mulai menunjukkan hasilnya sekarang. Dia pun menilai perpanjangan kontrak amat dibutuhkan untuk mempertahankan kestabilan timnya. Kini saya merasa sangat ingin untuk menjadi bagian rencana jangka panjang di sini, katanya. Pemain baru di musim panas, selain Thiago Silva khususnya, merupakan perekrutan untuk sekarang dan di masa depan. Pemain yang akan berkembang menjadi semakin dewasa dan tentu saya ingin menjadi bagian dari itu. Lanjutnya, Lampard pun menjadi pelatih muda yang cukup bersinar di Inggris. Meski jam terbangnya belum banyak, dia mampu membuat Chelsea tetap menjadi tim yang diperhitungkan. Alasan Kay Halvers akhirnya gabung Chelsea Kay Halvers mengaku bahwa berkat pesan ajakan dari Timo Werner, dirinya akhirnya memilih bergabung dengan Chelsea. Pada bursa transfer musim panas 2020, klub raksasa Liga Inggris, Chelsea, sukses mengamankan tanda tangan dua pemain dari tim Nas Jerman. Kedua pemain tim Nas Jerman tersebut adalah Timo Werner dan Kay Halvers. Kesepakatan yang terjaling antara Chelsea dan RB Leipzig untuk transfer Werner tercapai pada Juli 2020. Lalu pada September 2020, The Blues berhasil meng-guide Halvers yang ditebus senilai 71 juta pounds atau sekitar 1,34 triliun rupiah dari Bayer Leverkusen. Kesuksesan Chelsea mendapatkan Halvers rupanya tak lepas dari peran Werner. Werner ingin kompatriotnya. Di tim Nas Jerman itu menyusulnya bergabung ke Chelsea. Hebert mengaku Werner setiap hari mengirimkan pesan ajakan bergabung ke Chelsea. Tanpa berpikir panjang, Hebert bersedia mendatangani kontrak lima tahun dengan Chelsea. Timo sangat membantu kami saling mengenal satu sama lain dengan baik dari tim Nas, kata Hebert jikuti dari laman resmi Chelsea. Kami berteman baik ketika saya mendapat kabar bahwa dia akan berganti klub, tentu saja kami berbalas pesan setiap hari. Dia selalu berkata kepada saya, ayo, ayo bergabunglah ke Chelsea. Hal itu selalu dilakukannya setiap hari. Tentu saja lebih mudah bagi saya untuk beradaptasi dengan beberapa pemain yang bisa berbahasa Jerman di Chelsea. Kami memiliki Timo, Tony Rodiger, Pulisic, dan Kovakic yang juga dapat berbicara dalam bahasa Jerman. Hal ini bagus untuk saya. Namun saya juga bisa berbicara bahasa Inggris jadi saya memiliki hubungan yang baik dengan setiap pemain. Sangat penting bagi saya ketika Timo membuat keputusan ke Chelsea dan saya juga berhasil melakukannya. Ujar Hebert menambahkan. Sejak tiba di Stamford Bridge, Hebert terbilang mampu beradaptasi dengan apik dengan atmosfer Liga Inggris. Terdapat catat gelandang serang kelahiran Aachen itu telah bermain sebanyak 8 kali dengan membukukan 1 gol dan 2 asis di Liga Inggris musim 2020-2021. Jika di total, Hebert sudah menorehkan 13 penampilan untuk Chelsea dengan mengukir 4 gol dan 4 asis di semua ajang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!